Yo, hello guys, balik lagi dengan gue Arby di Motovlog disini, gue disini ya, jadi kameranya dari samping So, apa kabar kalian semua guys, semoga baik-baik saja dan semakin keren dan semakin apapun terserah kalian Oke guys, untuk video kali ini sesuai dengan judul ya, jadi gue mau bersihin helm, jadi ngelepas semuanya Dan ada satu request juga dari seseorang yang udah komen ya, terima kasih Dimana di video kali ini juga gue akan melepas untuk bagian kaca helm yang bagian dalam, yang warna hitamnya ya guys Jadi disini gue akan mulai untuk membongkar dari pertama, lalu di atas, di atas ini mungkin gak terlalu kena ke kamera ya Jadi di atas ini gue pasang kamera juga, jadi nanti akan ada second camera untuk ngenain ke helm ya, bagian helm aja sih yang harus dibuka Jadi gue mulai untuk melepas terlebih dahulu keseluruhannya ya guys Jadi sebelumnya, jadi ini adalah penampilan helm gue kali ini Dimana bagian sebelah kanan sini, helm gue itu udah sempet karena crash, jadi gue lapisin aja Scott Light Ya seadanya lah ya, seperti ini dan disini bisa dilihat, ini agak udah sedikit ya keliatan lah bekasnya Tapi mendingan karena udah gue Scott Light seperti ini, jadi gak terlalu keliatan banget untuk goresannya Nah ini kan kotor banget nih, jadi gue akan membersihkan dan copot-copotin dulu aja semuanya ya Jadi silahkan nikmati untuk video kali ini Oke gue mulai Lepas dulu bagian sebelah kanan, baut Nah ini baut ya Terus Sebelahnya lagi Ini disini gue udah pake Selotip plak ban hitam untuk listrik ya Jadi karena gue Apa namanya Untuk visornya gue sendiri udah menggunakan pin lock di dalamnya Jadi nanti kalian bisa lihat Ini bagian atas Ini bagian atasnya Gue copot juga Sebelah Kanan dan kiri ya Jadi ada dua Ini ada yang jatuh, itu bagian dalam Topi terlepas Taruh dulu Lalu Kaca ya Ini kacanya Jadi udah Lama banget ini gue pake Jadi udah agak ada scratch-scratch di beberapa tempat Ini gue udah pasang pin lock Mungkin di video selanjutnya aja ya Gue bikin Untuk cara gimana sih Masang pin lock Yang mungkin ada di pasaran Gitu bisa dibilang seperti itu Terpasang di helm atau divisor Supermoto MX311 ya Selanjutnya Tampilan seperti ini Oh ini satu lagi nih Belum kebuka ya guys Ini diambil Kalau yang tadi kan ini udah copot ya Udah jatuh Lalu gue Mungkin Ke arah In camera ini Ke second camera aja ya Oke Jadi kita Pindah ke second camera Oke guys Jadi udah ada di Kamera kedua ya Halo Halo Jadi ini tampak dari atas Oke Selanjutnya gue akan Membuka Bagian busa ya Jadi busanya ini ada Tiga bagian Sebelah kiri Kanan Dan bagian tengah Oke gue buka dulu Oke satu terlepas Lalu Bagian dari sisi yang lainnya Terlepas juga Sip Dan disini Ini ada mikrofon Yang biasa gue pake di helm ya Oke sudah Dan bagian tengahnya guys Ini agak sedikit Sesah jadi harus agak pelan-pelan Oke Lepas Sip Ini bagian atas Bagian terakhir Sudah Bentar ya Gue Pindahin dulu ini Oke Jadi tampak seperti ini ya guys Setelah busa-busanya dibuka Lalu selanjutnya Kalau ingin membuka Ke Visor atau kaca Yang bagian dalam ini Yang warna hitam Yang ini ya guys Bentar Nah ini Kita harus membuka Bagian dari sisi Ininya juga Ini juga gitu Maksudnya Oke Jadi ini gue lepas Ini gue lepas Gimana kalau mungkin Yang helm-helm Masih agak baru Ini agak mungkin susah kali ya Ada Lem Tapi ini Karena gue helmnya Udah cukup lama Yang lama Jadi Gampang Ini kan mungkin nempel Ke bagian sisi Ke bagian helmnya ini ya Nempel Jadi mungkin agak sedikit susah Ini udah agak kotor Jadi gue mau Bakalan bersihin juga Terus Bagian satunya Lagi Ini juga Dicopot Nah ini juga Ini jatuh Ini jatuh Ini bagian Dari Depan ya Paling depan Moncongnya Ini juga bisa Kita bersihkan Kita copot juga Sekalian Ini dicopot Oke Sudah terlepas ya Guys Jadi tinggal Tampak Seperti ini Nah untuk bagian Dari Moncongnya juga Ini kalian Bersihkan juga Bisa diambil Jaring-jaringnya Kalau misalnya ingin Kalian tambahkan Busa Atau ganti Ininya lah Biar bersih lagi Gitu kan Disini juga Ada beberapa Baut yang Misalnya Mungkin ini Mau dibersihkan juga Silahkan dicopot Dan untuk Selanjutnya Ntar gak tau Jadi Ini ya Visor bagian dalam Kita turunin dulu Ini agak susah Nah Karena udah kebuka semua sih Jadi agak susah Nah kalian sendiri Bisa lihat Mungkin kelihatan ya Mudah-mudahan Di bagian ujung sini Ini ada baut Sebelah sini juga ada baut Nah kalian harus Membuka Baut tersebut Untuk Melepas Si Kaca Oke Gue copot dulu Untuk gunakan Obeng Mana tadi obeng Oh ini dia Bentar ya Mudah-mudahan kena ya Ke kamera Nah ini bautnya Dicopot Nyangkut Nah ini ada baut ya Tadi ada ring juga Sepertinya Ntar juga turun Nah itu dia Ada ring Nah ini dia Dan bagian sisi satu lagi Ini ya guys Sudah tercopot juga Oke Nah ini dia Nah ini dia Ada ringnya Dan kalian sudah bisa Mencopot dari si Kaca bagian dalemnya sendiri Dengan sedikit Bantuan sebelah sini Karena Ngait ya Bantuan tangan Nah seperti ini Dan ada satu lagi Kalau gak salah Di bagian ujungnya Gue copot dulu ya Gue copot dulu ya Gue copot dulu ya Oke Oke Nah ini dia Oke sudah Sudah tercopot Jadi ini gue pindahin aja dulu helmnya Dan Dan ya ini dia guys Ini kaca bagian dalem Untuk yang warna hitam Untuk Daytime Daytime Ya intinya Untuk Penggunaan di siang hari ya Untuk Kicet Untuk visor yang Gelap Ini Dan Dan ini Untuk bentuknya Mungkin kalau misalnya kalian Mau ganti Ini Dicopot dulu Bagian Samping-sampingnya Guys Ini tinggal ditarik Tarik-tarik Karena Ini Termasuk visor gue juga Sudah Sedikit rusak ini Cuma belum ada Dana untuk beli Dan Belum ada stok Yang gue lihat sih Tapi gak tau Kalau sekarang Mungkin kalian bisa cek Di Toko online ya Kalian bisa ngecek Untuk Kaca Ini Mungkin ada yang Udah jual gitu kan Jadi Gue pindah Gue pindahin Dan ini dia guys Udah cukup Umur Kita 5 tahunan ya Kalau gue gak salah Kurang lebih sih Jadi Ya udah Untuk video kali ini Gue balik lagi ke kamera Kedua Ya jadi guys Untuk video kali ini Cukup sekian dulu ya guys Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kalian yang mungkin Helanya sama Silahkan Ikuti cara gue Untuk cara membukanya Mudah-mudahan sih Kalian paham gitu kan Dan Mudah-mudahan ini jadi Sebuah video yang Mungkin dari Beberapa video Orang lain Belum ada Jadi gue yang bikin Dan ya Untuk video kali ini Cukup sekian ya guys Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sekali lagi Untuk kalian Jangan lupa untuk Like Apabila kalian Menyukainya Lalu juga Share Bila perlu Dan juga Comment di Kolom komentar Di bawah Di bawah Di bawah sana Apa di bawah sini Pokoknya di bawah ya guys Dan jangan lupa juga Untuk Tekan tombol subscribe Dan juga Nyalakan notifikasi Tekan juga Tombol loncengnya ya guys Agar kalian Tidak ketinggalan Untuk update-an video Dari gue sendiri Dari channel RBD Motovlog So Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye-bye 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 And peace out Yeah Intinya gue list aja Di sini ya Gue tampilin Ini dia listnya